L7 Batman Black Edition B nya sama-sama B, Batman beta ya kan Agap aja Batman ya kan Sepiannya kalau kita kunci Sepiannya otomatis ngelipat dengan sendirinya Halo guys, balik lagi di channel Edi Gunanda Saya lah Suzuki Ceputat, melalui fan mobil area Jambutabek Guys, di samping Edi ada mobil Suzuki SL7 Batman Black Edition Gak, 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 inilah Suzuki SL7 yang tipe beta automatic yang warna hitam Dan warna hitamnya disini mirip banget sama Black Edition ya Kalau misalnya yang gantis samping-samping ini gak warna silver Ini udah total hitam semua guys Dan roof railnya juga dihitamin, ini udah hitam semua Soalnya apa? Pelengnya udah hitam guys ya Dan bagian grillnya juga hitam Jadi udah setara sama si SL7 yang Black Edition Mungkin nextnya bakalan ada nih Suzuki SL7 Black Edition teman-teman tunggu aja Mungkin nanti namanya FF Black Edition ya Oke, kali ini kita akan nge-review mobil Suzuki SL7 yang tipe beta automatic ini Seperti apa videonya, simak terus video di berikut ini Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share teman-teman kalian Supaya videonya bermanfaat Oke, sekarang kita lagi di tapak depannya Suzuki SL7 Batman Black Edition Anggap aja lah itu ya Atau beta Karena B-nya sama-sama B Batman beta ya kan Anggap aja Batman ya kan Bagian depan sini Menggunakan lampu LED Terus menggunakan juga DRL, late time running light Yang aku sebutin tadi di bagian sini Grillnya itu black, hitam Kecuali logo Suzuki-nya Logo Suzuki itu chrome ya Terus di bagian sini ada list warna silver Selain itu semuanya warna hitam Nah, disini juga ada perbedaan hitam-hitamnya Kalau yang rumah fog lamp ini hitamnya bukan hitam glossy Tapi dia hitam ini namanya Hitam kulit jeruk ya Jadi kayak hitam dove gitu Terus disini ada lampu fog lamp yang masih multi reflektor ya Bohlam ya Jadi untuk kabut dia bisa menembus kabut nih guys ya Terus untuk shennya dia itu menggunakan bohlam juga ya Terus yang lebih uniknya untuk Suzuki-SLCP ini headlampnya itu udah auto headlamp like ya Jadi otomatis dia menyala saat kekurangan udara terang Jadi kalau udah gelap nih misalnya ngelewatin terowongan Misalnya di Jakarta kan banyak tuh tol yang banyak terowongannya di otomatis nyala untuk headlampnya Terus ada juga fitur yang namanya get me like ya Jadi untuk mengantarkan kita ke mobil ataupun kita ke rumah Jadi kalau di garasi gelap rumah kita Kita ingin aja dia otomatis menyala ya guys ya Terus ngomongin harga Suzuki-SL7 yang tipe beta ini Dibanderol dengan harga di 294.900.000 rupiah Nah itu belum dipotong diskon ya Diskonnya untuk saat ini teman-teman bisa menikmati senilai 30 juta Jadi kalau setelah dipotong diskon teman-teman hanya membayar senilai 264.900.000 rupiah Ya anggap aja 265 juta ya Untuk yang tipe XL7 Batman Black Edition Oke Tapak depannya sudah sekarang kita ke tapak sampingnya Yuk Oke guys sekarang kita lagi di samping Bagian samping maaf Suzuki-SL7 Batman Tone Black Edition Bagian sampingnya disini Dia dikasih pender Yang warna itu gak sama kayak rumah pokolem itu Warnanya hitam kulit juruk ataupun hitam doff ya Dan ini kalau misalnya baret itu dia gak bisa dipoles ataupun di apa Ya wajib ganti misalnya Atau kalau misalnya mau sementara hilang sejam dua jam pakai ini apa namanya Itu loh Semir Semirban Agak lemot sorry guys ya Nah disini ada logo VVT Terus untuk sepionnya nih Dia sepionnya ini udah ada teknologi baru Sekarang sepionnya kalau kita kunci Sepionnya otomatis ngelipat dengan sendirinya Ya Untuk ngelipat balik lagi Kita harus nyalain dulu ACC nya Ataupun kita nyalain mesinnya baru dia balik lagi Kalau kita buka dia gak langsung Balik lagi ya guys ya Gak kayak yang lain Kita harus nyalain dulu mesinnya Baru dia otomatis balik lagi untuk bagian sepionnya ya Terus disini yang aku bilang tadi Peleknya Peleknya menggunakan pelek Black Ya single tone sekarang ya Warnanya warna hitam Kalau yang two tone kan dua warnanya putih hitam Sebelumnya itu Seperti yang tipe Z Tadi masih two tone Kalau ini dia udah single tone Dan Untuk desainnya masih tetap sama Dengan yang S1 sebelumnya Cuma berbedaan di bagian warna aja Nah di bagian depan disini dikasih Ini ya Sistem pengereman yang cakram Bautnya baut 5 Dan untuk ringnya disini Ring peleknya itu menggunakan ring 16 ya Dan bandnya menggunakan bandun love Oke Di bagian samping sini juga Ada list-list silver Di bagian sini Nah inilah tadi salahnya Kalau misalnya ini warna hitam Ini pasti udah jelas banget Black edition Tapi Sujuki S187 masih tetap Nggak merubah Kesan Kemewahannya Karena Dengan warna silver gini Kemewahannya tetap dapat ya Jadi Kemewahannya dapet Supportnya juga dapet Karena peleknya hitam Grillnya juga hitam Ya terus di bagian sini ada Tour handle Warnanya warna chrome Dan dilengkapi dengan kilas juga guys ya Dan udah kunci manual di bagian sini ya Wow keren banget ya Memang sih rata-rata mobil sekarang Itu udah nggak ada lagi Yang namanya Pake kunci-kunci biasa Untuk bagian sini Ya udah otomatis Biasanya kilas di bagian Door handle nya Jadi Sujuki S187 itu Tetap nggak ketinggalan Dengan yang lain Nah di bagian atas sini Ada roof rail Dan roof rail nya ini Bukan cuma sebatas Roof rail aksesoris ya Tapi ini juga bisa Menopang beban yang lebih dari 400 liter Sampai dari 500 liter ya Nah kebetulan ini adalah Mobil yang sudah dipasangin kaca film Seperti teman-teman lihat Kacanya itu Full hitam semua ya Kalau misalnya Mobil yang belum dipasang kaca film Ini masih bening Tapi ini dipasang kaca film Jadi makin-makin dong Ini kayak Si XL7 Batman ya Ataupun Black Edition Ya Terus di bagian door handle Juga dia chrome Untuk door handle nya Karena dia tipe beta ya Kalau tipe Z tadi itu sewarna bodi Ya hitamnya hitam aja Sewarna hitam gitu ya Kalau ini beta Jadi di warna chrome Untuk bagian pelak belakang Sama pelaknya warna hitam ya Terus Sistem pengeremannya disini Agak beda dengan yang depan Ya Disini sistem pengeremannya itu Tromol ya Dan lupa aku tadi Ngenyampaikan bahwa Ini mobil sejuga S7 Menggunakan penggerak roda depan Bukan roda belakang ya Nah Aku sedikit ada ilmu Untuk teman-teman Teman-teman yang pengen Tahu Ciri antara penggerak roda depan Atau penggerak roda belakang Ciri-cirinya Kalau teman-teman pengen tahu Lihat dari si cakramnya Cakram depannya aja Lihat ya Nah kalau Penggerak roda depan Cakramnya itu Dia untuk Ininya nih Kepala Kalau orang ngomong Kepala babinya ya Yang ini nih Apa namanya Tabungnya lah ya Itu dia Kalau penggerak Belakang Dia tuh Di bagian belakang sini Nah karena ini Di penggerak roda depan Jadi kepala babinya Ataupun Tabung untuk Ngerekat remnya itu Tromolnya Di bagian depan Itu mencirikannya Teman-teman Lihat lah Seperti Inopa gitu Kan penggerak roda belakang ya Tapi Inopa Ribbon Bukan yang Zenik Dia untuk cakramnya Di bagian belakang sini Posisiin di sini Nah kalau roda depan Itu posisiin di depan sini ya Gitu Itu untuk mencirikannya Oke Sekarang kita lanjut Lihat bagian Tampilan belakang Oke Sekarang Edi lagi di belakang Mobil Suzuki XL7 Yang tipe beta Automatic Nah untuk mencirikan Antara manual dan Matic Gak sama seperti Yang si Suzuki R3 ya Kalau Suzuki R3 Misalnya Kalau dia tipenya Tipe manual Dia itu R3 hybridnya Di sini Hybrid Di sana Dia R3 nya Kalau yang Matic Di sini R3 Terus di bawahnya hybrid Nah kalau Suzuki XL7 Yang beta Itu semuanya sama ya Jadi di sini XL7 Di sini hybrid Itu XL7 Mau manual Mau Matic Sama aja Gak dibedah-bedain ya Mungkin gak tau R3 itu memang dibedain Gak tau kenapa Mungkin sebagai ciri khas Nah kalau ini gak ketauan nih Manual atau Matic nih Kalau dari luar ya Oke Sekarang kita bahas nih Yang ada di belakang Suzuki XL7 nya nih Nah Ada satu Yang paling aku suka Daripada tampilan belakang Suzuki XL7 ini Apa itu Yang paling aku suka Itu adalah bagian LED barnya nih Ini coba aku nyalain ya Nyala Ya nyala Nah gak begitu terang Karena memang sekarang Masih agak terang Sedikit gelap aja Nah di sini nih Saat malam hari Dia nih keren banget Ya Dan saat kita sorot Lampunya Sorot Bagian belakangnya Ini ya ikut nyala juga Jadi kayak nyatu gitu loh Dari bawah sampai ke atas Dari atas sampai ke bawah Keren banget guys ya Jadi katanya juga Sekarang CRP yang terbaru Mirip-mirip sama Tampilan belakangnya Suzuki XL7 Ya Terus untuk bagian remnya Di sini menggunakan Lampu LED 4 titik ya 1, 2, 3, 4 Jadi LED dia Pakainya Tapi untuk Bagian sennya itu Bawah lamp Dan lampu mundur juga Bawah lamp ya Terus di bagian sini Ada ubahan Di bagian backdoor nya Backdoor nya sekarang Dia itu udah Yang terbaru Jadi sama seperti Yang Suzuki R3 ya Jadi garnish itu Naik ke bagian atas Kalau sebelumnya kan Garnish atau Krum nya itu Di bagian bawah sini Sekarang dia di bagian atas sini Jadi Super lancip gitu ya Lancip Lebih sporty kelihatannya Apalagi kalau misalnya Teman-teman ambil yang Warna putih Misalnya Bodinya putih Terus ininya hitam nih Nggak 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 putih nih Ini hitam Itu mencirikan mobil SUV nya Suzuki Rata-rata begitu Sebelum New model juga Kemarin itu Suzuki SL7 ini Juga udah Hitam juga Di bagian belakangnya Sebelum ada Garis-garis begini ya Dan lukukan-lukukan ini Benar-benar sporty banget Kalau teman-teman Lihat langsung Ini lukukannya luar biasa Sebenarnya ini Untuk aerodinamis juga Mungkin berfungsi ya Terus di bagian sini Ada DRL DRL Rear depoger Ya maaf Rear depoger Di bagian sini Garis-garis yang warna oranye Ini rear depoger Untuk menghilangkan kabut hujan Ya Gitu Terus di bagian sini Ada logo hybrid Dan Ada lampu Ini ya Apa namanya Reflektor Ini yang aku bilang tadi Lampu reflektor ini Kalau kita sorot Ini ya Bagian belakang Sejujurnya S7 ini dia Kelihatan nyala Ini nyala Terus ini nyala Jadi nyambung gitu loh guys ya Terus di bagian sini ada Yang hitam Hitam itu kayak Depan tadi Hitamnya itu dia Kulit jeruk ya Hitam kulit jeruk Ataupun hitam doff Nah ada Sli silver Di bagian sini ya Kalau teman-teman Suka yang Suzuki SL7 Yang Batman Ya teman-teman Hitamin aja nih semua Dari sini hitamin Terus di bagian sini hitamin Total deh Itu hitam semua Gak ada lagi warna yang lain Dari grillnya Velaknya Atasnya Rufelnya Di hitamin semua Wow Mantep banget ya Jadi Suzuki SL7 Yang black edition Ataupun yang Batman ya Terus di bagian sini Ada logo XL7 ya Jadi kalau sebelumnya Logo XL7 Di bagian kanan Sekarang berubah Di sebelah kiri Ya Gak tau kenapa Dirubah Untuk bagian logonya Tapi supaya lebih Gak rame aja Kalau satu tempat Kelihatan lebih rame ya Gitu Terus disini Untuk yang tipe beta Dia tuh dapet Kamera mundur ya guys ya Tapi belum dapet Kamera smart aim mirror Seperti yang tipe alpha ya Terus disini dapet juga Weaver ya Weavernya ini Aku punya SL7 ya Weavernya ini selama 5 tahun Juga belum Untuk diganti Karena jarang dipakai ya Disini ada lamp stop lamp ya Dan ada untuk penyempatan Air weaver Nah karena tipe beta Dia belum dapet Yang namanya Ini Spoiler Nah kalau tipe alpha Kita dapet spoiler Ya teman-teman Lebih suka mana Pake spoiler Atau gak usah pake spoiler Sepake pandangan aja ya Kalau gak pake spoiler Itu menurutku Lebih gagahnya dapet Ataupun SUVnya dapet banget Tapi kalau pake spoiler Itu Gagah iya Sporty iya Jadi dua ya SUVnya dapet banget Kalau yang tanpa spoiler Yang pake spoiler Dia sporty Sama gagah juga dapet Oke Sekarang ini lagi Di dalam interior Mobil Suzuki SL7 Batman Black Edition Aku sekarang Lebih seneng Ngomongnya ini Black Edition Karena dia Full hitam Pelek Angel hitam Oke Pertama di bagian Door trimnya Disini door trimnya Hitam Jadi Udah setara sama namanya Black Editionnya Hitam semua nih Dari sini Sini hitam Kecuali di bagian sini Dia ada silvernya Nah seperti yang aku katakan tadi Kalau teman-teman Mau pull Black Edition Teman-teman kasih Skotlet aja Di bagian sini nih Jadi full hitam dia Di bagian sini juga di hitam Wow Full hitam deh Jadi gak ada silver-silvernya lagi Ya Untuk menghilangkan kemewahnya Tapi Lebih ke sportinya Nah Untuk di bagian sini Ada power window Power window nya ini Untuk bagian sopir dia Auto Terus di bagian penumpang kiri Dia tuh gak auto Cuman bisa kita kontrol Dari Power window nya Draper ya Disini ada tombol Untuk electric mirror Dan ada Untuk sepion nya Untuk ngelipat Seperti auto-folding tadi Cuman disini kita Percat-pencet dari sini Untuk ngelipat Otomatis Kalau misalnya kita lagi Papasan sama mobil Lagi di gang sempit Misalnya Kita mau ngelipat Sepion Ya kita pencet dari sini aja Kita udah bisa Ngelipat otomatis ya Tanpa kita pake tangan Kayak misalnya Yang tipe Zeta gitu ya Terus di bagian sini Setirnya dia itu Udah yang model yang terbaru Karena apa Untuk setirnya ini Dia udah dapet teknologi Namanya cruise control Ini disini Cruise control ini Berguna banget sih Di saat dipol Karena memang Aku juga sebagai pemilik Suju GX7 Dengan tidak adanya Cruise control itu Melelahkan sih tugasnya Tapi kalau ada cruise control Ya tep banget Kita Makin gak capek Kita berkendara Terus di bagian sini Ada audio steering Terus ada bluetooth musik Dan bluetooth video juga Bluetooth Bluetooth telepon ya Maaf Terus disini yang aku bilang tadi Untuk headlampnya itu Bisa diatur naik turunnya Ya Dan disini ada tombol Sensor parkir Dan ini ada tombol ISP dan tombol Auto stop Dan ini ada tombol Engine start stopnya Ya Dan di bagian head unit Disini dia Ataupun touch screennya Ataupun TV-nya Bahasa Indonesia Nyalah ya Dia ini touch screen Layar sentuh Dan menggunakan Ukuran 8 inci Menggunakan merek GVC Dan dia sudah support Banyak banget Kayak misalnya USB video USB foto Dan ada Teknologi Atau fitur Yang namanya AC connection Ataupun carbit link Jadi bisa mirroring Dari handphone kita Pindah ke head unit Suzuki SL7 Kita juga nih ya Jadi luar biasa banget Kita bisa Menggunakan entertainment Dan Lebih kerennya lagi Ini untuk audionya Super super top Jadi aku sudah bandingin Speakernya Brand lain Sama brand Suzuki itu Suzuki the best Dengan speaker standar Jangan kita ngomongin Yang sudah modifikasi Kalau misalnya kita bandingin Speaker standar Speakernya Suzuki SL7 ini Luar biasa Juara banget ya Terus di bagian MID Disini dia menggunakan MID yang terbaru Ya guys ya Warna itu Warna biru Dan banyak banget Pilihannya Seperti ya Rata-rata konsumsi Bahan bakar Terus ada Driving time Terus ada Total inlink stop time Jadi total inlink Full safety Terus ada Jam dan waktu Tanggal juga ada Terus motion Dan rear Dan ada Torsi dan power Dan yang terakhir Akselerasi dan Brick Atau rem Dan ada tampilan Engine motor Dan baterai Wow luar biasa Lengkap banget Tanpa kekurangan Satu apapun Untuk bagian MID nya Luar biasa Digital pula ya Untuk bagian tengahnya Terus di bagian AC nya Disini dia udah Ini guys ya Udah digital Dan dia ada teknologi Yang namanya Heater Ya udah ada Heater dan Dia arah sumburannya Udah atas bawah Wow luar biasa banget Dan disini Tombol USB Dan ada 12V Dan ada Cup holder Pendinginnya juga Wow keren banget ya Dan karena dia Tipe beta Dia gak dapet Yang namanya Smart mirror Di bagian sini Nah sayang banget Karena memang tipe beta ya Kalau temen-temen Mau dapet Smart mirror Temen-temen ambil yang Tipe alpha nya ya Dan ambil yang beta Karena yang beta Gak ada Dan sebenernya Kalau ngambil yang alpha Temen-temen juga harus Tepat hati Ya sedikit cerita lucu ya Jadi suatu hari Ada seorang suami Ya mereka udah beli mobil Sudah selesai pun Apa ya Namanya Eye mirror Kan itu Ngerekam ya Terus Ya Dia ini Agak sedikit nakal Ya kan Dia bawa Ya Anggapnya sekarang Kayak Jaman-jaman artis sekarang Suka-suka Begitu ya Ke cewek lain Gitu kan Dan Ternyata Kerekam suaranya Di dalam Mirror Si istrinya ngecek Ketahuan dah Disitu ya kan Jadi buat temen-temen Yang suka begitu Saranku ambil yang Tipe beta aja Jangan yang alpha Jadi biar gak ketahuan Oke Jadi ini transmisinya Matic Dan ini Delgasnya Gas dan rim aja ya Dan joknya masih sama Gak berubah ya Untuk bagian joknya Oke Untuk kali ini Cukup sekian dulu Untuk video review Suzuki XL7 Batman Black edition Suzuki XL7 Tipe alpha nih Ya untuk temen-temen Yang ingin beli mobil Suzuki XL7 ini Bisa langsung kontak EDI ya Di 0813 1879 5985 Itu terhubung Dan ngecek juga Edisi melayani Pilihan mobil area Jabodetabek Jakarta Depok Bogor Tangerang Serang Mampun Kerawang Sukabumi Cianjur Dan sebagainya Ya Kecuali Bandung Kasana Udah gak bisa ya Atau Lampung Kesana Udah gak bisa Ya Pokoknya udah nyebrang Pulau Lampung Udah gak bisa ya Dan untuk promonya Temen-temen bisa miliki Mobil ini Dengan promo Diskon 30 juta Potongannya Untuk tipe Zeta Beta Dan Alpa Aku tidak mengecualikan Temen-temen harus beli Yang tipe Beta Ataupun Ini Temen-temen Boleh beli Yang tipe Zeta Dengan diskon 30 juta Dan tipe Alpa Juga dengan Diskon 30 juta Terus Untuk promonya DP nya mulai dari 5 juta aja 5 5 juta aja Gak lebih ya Gak lebih Cuman 5 juta Untuk DP nya Temen-temen udah bisa miliki Dengan cicilan 200 ribu Per hari Oke Sekian untuk videonya Tetap jaga kesehatan Dan semakin produktif Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya